Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Di sana ia mengatakan bahwa dalam 24 jam lagi akan diadakan pertandingan Piala bergensi All-Star yang terakhir Dan penobatan pemain terhebat dari semua All-Star sepanjang masa Wali kota yang bernama Will Aryakonovic Ditanya oleh Rob Stone tentang pendapatnya Siapa yang akan dinobati pemain terhebat All-Star sepanjang masa Namun wali kota sekaligus ilmuwan itu malah mengatakan Jika dirinya lah yang akan menjadi pemain terhebat All-Star Hal itu membuat Rob Stone berkata Jika Will Aryakonovic sudah menjadi ilmuwan yang gila Dan pergi meninggalkannya untuk menyudai wawancara itu Sementara di belakang stadion Ada beberapa anak yang bernama Odang, Zana, Nauntai, dan Paleo Mereka adalah pemain streetball Dan juga penakluk hewan liar Yang bernama Creator Catcher Tujuan mereka datang adalah untuk bertemu dengan sang idola Akan tetapi yang ada di sana hanyalah Zlatan Mereka lalu melihat Zlatan yang sedang latihan juggling Saat ia menendang bola ke gawang Tanpa sadar instingki perzana menangkap bola itu Dan berhasil menahan tendangan Zlatan Setelah itu datanglah Nauntai Untuk menantang Zlatan dan mengatakan bahwa Juggling merupakan kelemahan Zlatan Tak terima dengan perkataan bocah itu Zlatan pun mengeluarkan skill jugglingnya Namun setelah itu Nauntai pun memamerkan skillnya Melihat hal itu Zlatan jadi terkesan Dengan penampilan mereka dan mengatakan bahwa mereka memiliki bakat Namun Zlatan merasa heran Bagaimana mereka bisa masuk Lalu bocah-bocah itu mengatakan Bahwa mereka menyelinap masuk karena ingin menemui Zlatan Bahkan mereka memberitahu bisnis mereka Yang bernama Capture Catcher Sang pengendali hama terbaik Mendengar hal itu Zlatan ingin memberikan mereka tiket Yang ada di lockernya untuk menonton pertandingan All Star Dengan syarat mereka harus mendukungnya Saat Zlatan pergi mengambil tiket tersebut Terlihat ia mendapatkan sebuah kado yang berisikan bola Tanpa diketahui bola itu secara tiba-tiba bersinar Dan mengeluarkan seekor siput alien Zlatan yang melihat siput itu dengan penasaran Ia pun ingin memegangnya Namun tak lama kemudian terdengar suara teriakan Zlatan Yang membuat anak-anak itu khawatir Ternyata siput itu ingin merasuki Zlatan Melalui kuncir kudanya Di saat yang sama Odang melihat peristiwa itu Dan Zlatan pun berubah menjadi mutan Karena kejadian itu mereka kembali berkumpul Saat melihat Zlatan pergi Odang berusaha menghubungi 991 Dan memberitahu jika Zlatan telah menjadi mutan dan kabur Namun teleponnya tak ditanggapi oleh petugas Demi janji mereka pada Zlatan untuk mendukungnya Mereka lalu berinisiatif pergi mencari Zlatan Mereka lalu pergi dan mengambil peralatan pembasmi hama Untuk membantu Zlatan menjadi seperti semula Setelah persiapan selesai mereka pun memulai aksinya Sementara di tempat lain Sang pelaku yang ternyata adalah Wiral Menelepon seseorang Ia mengaku sebagai Mr. Egg Memberitahu jika Zlatan bukanlah orang terakhir Mr. Egg berencana akan mengubah para Alstar menjadi monster alien Berpindah ke tempat lain Seorang wanita bernama Megan Rapino terlihat sedang bermain sepak bola Bersama anjing kesayangannya Tak lama kemudian Megan mendapatkan sebuah kado seperti Zlatan Karena mengira itu hanyalah sebuah bola Megan pun melemparnya Namun siput di dalam bola itu pun keluar Dan ingin memakan anjing kesayangannya Melihat hal itu tentu saja Megan segera menghentikannya dengan menendangnya Sementara para bocir terlihat masih mencari Zlatan Namun tanpa mereka sadari ternyata Zlatan berkamu falase di sebuah papan bilbor Namun secara tidak sengaja Suara bantalan kentut milik Nauntai bisa mengembalikan kesadaran Zlatan Meskipun semuanya itu tidak bertahan lama Karena setelah Zlatan mendengar suara bantalan kentut itu lagi Ia kembali lagi bermutasi menjadi monster alien Tak lama kemudian Nauntai mendapatkan telepon dari klien Yang mengatakan bahwa ada siput hijau bersina dari sebuah hadiah bola Mendengar hal itu mereka pun bergegas pergi Menuju rumah klien yaitu Megan Saat mereka masuk ke halaman rumah itu Di sana ada Megan yang sedang bersembunyi dari siput hutan itu Dia mengatakan bahwa hewan ini sangat berbahaya Namun di saat yang sama siput itu pun berhasil menempel di kepala Megan Dan merubahnya menjadi monster Tak hanya garang monster Megan juga bisa mengeluarkan cairan asam Dan memiliki kekuatan upper power Yang membuat empat bocah ini hampir terbunuh Di tempat yang berbeda Wirral sedang melakukan green opening rumah sakit miliknya sendiri Di saat yang bersamaan Zlatan yang masih memiliki sedikit kesadaran Datang sambil bersemunyi dari belakang kerumunan Untuk terus mengikutinya Sementara Megan sudah sampai di tengah kota dan mencuri beberapa makanan Empat bocah ini masih terus mengejarnya Namun sayangnya semua usaha mereka sia-sia Megan terus menakuti mereka Hingga saat Nauntai menjadi sangat panik Tanpa sengaja ia berhasil menyadarkan Megan Dengan menggunakan suara bantalan kentut miliknya Hal itu membuat mereka menyadari Kalau kelemahan siput alien adalah suara bantalan kentut Dengan menggunakan alat pembahas mihama Empat bocah itu berhasil Mularkan siput mutan dari kepala Megan Dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak Melihat hal itu Megan merasa senang Setelah semua selesai Nauntai yang merupakan fans berat Megan Meminta foto bersama Namun tak lama kemudian Megan mendapatkan telepon dari stadion Hal itu membuat empat bocah itu berpencar Nauntai dan Palio mengawal Megan Sementara Odang dan Zana pergi mencari zelatan Yang saat ini berhasil menerobos masuk ke rumah Wiral Di sana ia mengetahui jika wali kota itu merupakan dalang dari semua ini Tujuan Mr. X melakukan hal tersebut Hanya untuk mengambil kemampuan zelatan ke dalam dirinya Karena ia ingin menjadi satu-satunya All Star Dari segala All Star yang paling hebat sepanjang masa Mendengar hal tersebut zelatan menjadi sangat marah Dan berusaha menyerang wali kota alias Mr. X tersebut Namun Mr. X berhasil menendang zelatan Hingga pingsan dan terlempar ke tunggu api Tak lama kemudian zelatan terbangun Dalam keadaan sudah terikat rantai Di saat yang sama Mr. X ingin mengambil siput dari kepala zelatan Namun ia tidak bisa menemukannya Ternyata siput itu telah menyatu dengan kuncir kuda milik zelatan Siput itu tidak mau dipisahkan dari zelatan Hingga menjadi agresif dan menyerang Mr. X Bahkan kuncir kuda itu menyuruh zelatan untuk pergi Melihat hal itu Mr. X tidak tinggal diam Ia mengambil alat untuk memotong kuncir kuda milik zelatan Akibat kejadian itu zelatan kembali normal Namun hal itu membuatnya menjadi sangat lemah Karena siput telah menyedot semua bakat milik zelatan Tanpa basa-basi Mr. X segera menyatukan kuncir milik kuda zelatan dengan rambutnya Hal itu membuat Mr. X berubah dan memamerkan skillnya pada zelatan Ia bahkan mengatakan bahwa berkas skill yang ia curi dari zelatan Dia bisa menjadi pemain all-stars terhebat sepanjang masa Mendengar hal itu zelatan tidak terima Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa Kemudian Mr. X pun pergi meninggalkannya Sementara Megan yang sudah berada di ruangan all-stars Segera memberikan tes pada beberapa pemain di sana Bersama Palio dan Nautai Satu persatu dari mereka melakukan tes Selagi pemain lain mendengar suara bantalan kentut Pemain lain akan ditutup telinganya Untuk menghindari perubahan wujud Setelah melakukan beberapa kali tes Salah satu pemain lalu bermutasi menjadi seorang monster Setelah mendengar suara bantalan kentut Makhluk itu mulai menyerang mereka bertiga Setelah itu zelatan yang ingin menendang sebuah kaleng malah tidak bisa melakukannya Karena semua skillnya telah diambil Akhirnya ia pun merasa frustasi Tak lama kemudian Odenk dan Zana berhasil menemukan zelatan Dengan keadaan yang sangat memperhatinkan Zelatan lalu menceritakan semuanya pada mereka Mendengar hal itu Mereka pun menyemangati zelatan Agar kembali mengasah skillnya Mereka bertiga lalu pergi ke lapangan bola di tengah kota Sesampainya disana zelatan terus berlatih Namun ia selalu gagal Ia pun mengatakan bahwa semua bakatnya telah dicuri Dan yang tersisa hanyalah ketampanannya saja Namun Odenk dan Zana tidak berhenti menyemangatinya Dan terus berusaha melatihnya Singkat cerita Akhirnya zelatan dapat kembali menguasai skillnya Bahkan ia pun berlatih stamina Hingga menjadi zelatan yang sesungguhnya Setelah itu mereka bertiga langsung pergi meninggalkan stadion Untuk ke pertandingan All Star yang terakhir Sesampainya disana mereka bertiga langsung memasuki kamar ganti stadion Disana mereka menemui Megan, Nautai, dan Palio Di saat yang sama Megan mempunyai ide untuk mengajak empat bocah itu Masuk ke lapangan bersama mereka Mendengar ide tersebut zelatan langsung menyetujuinya Mereka pun akhirnya memasuki lapangan pertandingan bersama empat bocah itu Disana mereka merasa senang karena bisa bermain sepak bola bersama sang idolanya Disana Mr. Egg kembali memamerkan skill curianya Di hadapan para pemain All Star Dan mengatakan jika pemain All Star kalah maka semua skill mereka akan menjadi miliknya Zelatan lalu mengatakan jika pemain All Star yang menang Maka semua skill yang mereka curi harus dikembalikan Mendengar hal tersebut Mr. Egg menyetujuinya Mr. Egg lalu memperhatikan timnya yang isinya para siput mutan Singkat cerita pertandingan pun dimulai Di menit-menit awal tim siput mutan berhasil menekan tim All Star Dan mencetak tiga gol Kemudian Zelatan yang melihat hal itu tidak tinggal diam saja Ia pun berhasil membalas dengan golnya Dan merubah skor menjadi tiga satu Namun tim lawan yang tidak terima kemudian mencetak empat gol lagi Hingga berubah menjadi skor tujuh satu Disana Zelatan berusaha menyemangati timnya Hingga berhasil mencetak dengan skor tujuh dua Setelah itu tim All Star mengembalikan keadaan Dengan gol yang dicetak oleh Nautai Polio dan Odang Skor sekarang pun menjadi tujuh lima Lalu di menit-menit terakhir Tim All Star terus menyerang tim siput mutan Megan pun berhasil mencetak dua gol Dan mengubah skor menjadi tujuh tujuh Hingga detik-detik terakhir Diperlihatkan duel antara Mr. Egg dan Zelatan Namun pertandingan berhasil dimenangkan oleh Zelatan Dengan skor gol kemenangan Skor akhir pun menjadi tujuh delapan bagi tim All Star Melihat mereka yang merayakan kemenangan Mr. Egg terlihat tidak terima dengan kekalahannya Namun di saat yang sama Kunci kuda milik Zelatan keluar Dan berubah menjadi monster yang menyeramkan Kemudian monster itu memakan para siput Untuk membuatnya menjadi lebih kuat Melihat hal itu Mr. Egg berusaha untuk menghentikannya Namun monster itu malah langsung memakan Mr. Egg Setelah itu sang monster mengatakan bahwa ia sangat menginginkan bakat milik Zelatan Ia pun memohon pada Zelatan untuk menerimanya kembali menjadi kuncir kudanya Namun Zelatan menolak dan mengatakan bahwa ia telah menjadi pemain terhebat All Star sepanjang masa Mendengar hal itu monster tersebut langsung memakan Zelatan Kemudian Megan yang melihat semua itu tidak tinggal diam Megan lalu menendang bola hingga mengenai mata monster itu Lalu keempat bocah itu juga berusaha menaiki ekor monster Dan berhasil membuat ekornya menyerang badan dari monster tersebut Akibat dari kejadian itu monster itu pun meledak Zelatan dan Mr. Egg akhirnya berhasil keluar Setelah semua itu berakhir Rob Stone lalu mengatakan Bahwa pemain All Star telah berhasil mengalahkan monster dan memenangkan pertandingan All Star Di akhir film terlihat pemain All Star sedang bermain sepak bola di jalanan Mereka terlihat senang sekali karena skill mereka telah kembali Namun di saat yang sama diperlihatkan ada sehelai rambut kucir kuda milik Zelatan Berwarna hijau terbang masuk ke dalam sebuah rumah Dan mengubah seorang nenek di dalamnya Dari film ini kita bisa belajar untuk jangan menyerah dengan masalah yang ada Seperti Zelatan yang kehilangan skillnya Namun saat ia berusaha ia pun bisa mendapatkan skillnya kembali Meskipun dengan usaha yang keras Dan jangan menginginkan sesuatu dengan cara yang instan Seperti Mr. Egg Karena sesuatu yang instan tidak akan bertahan lama Oke deh guys sampai disini dulu ya alur film kali ini Sampai jumpa di video-video berikutnya Gue David disini, bye Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya